Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pencinta tanaman Berjumpa kembali dengan saya Mas Arti Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang tanaman bidar Arab Ini adalah pohon bidar Arab yang saya tanam teman-teman Usianya kalau tidak salah sekitar 2-3 bulanan Bidara Arab yang saya tanam ini jenisnya bidara Arab lokal Di sini kami biasa menyebutnya demikian Bidara Arab lokal ini memiliki buah dengan rasa asem atau kejut Kemudian ada kelatnya dan sedikit manis jika sudah matang Bidara Arab memiliki nama latin Zizipus bina Christi Pohon bidara Arab adalah salah satu pohon yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Yaitu Al-Quran, Surah, Al-Wakiyah, dan Al-Sabah Daun bidara Arab memiliki banyak sekali khasiat Baik untuk medis maupun non-medis Dalam dunia Islam Daun bidara Arab memiliki beberapa manfaat Di antaranya Untuk rukyah atau mengatasi gangguan sihir dan jin Untuk mandi wajib kaum hawa setelah haib Untuk memandikan jenazah Kemudian untuk mandi wajib orang yang baru mu'alaf atau masuk Islam Selain itu Daun bidara Arab juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Di antaranya Untuk menyembuhkan luka Membantu mengatasi dan menyembuhkan depresi Mengatasi insomnia atau susah tidur Meningkatkan nafsu makan Meningkatkan metabolisme tubuh Menyehatkan lambung Mengobati wasir atau ambayem Membantu menurunkan tekanan darah tinggi Menguatkan tulang dan gigi Menyehatkan jantung Melancarkan pencernaan Membantu mengatasi diabetes Untuk merawat kulit terutama kulit wajah Sebagai antibakteri Untuk obat jerawat Menurunkan kolesterol Mengandung anti kanker Mengatasi haid tidak lancar dan juga keputihan Dan masih banyak lagi Nah teman-teman Banyak kan manfaat dan kesehatan dari tanaman bidara Arab Jadi tunggu apa lagi Yuk tanam pohon bidara Arab Di rumah kita Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh